5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat Di sini ada percakapan antara bu guru, Dayu dan teman-temannya Mari kita simak bersama-sama Anak-anak apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah bu, kita harus membersihkan ruangan kelas dan pekarangan sekolah bu Kamar mandi juga harus dibersihkan bu Bagus nak, jika ingin membersihkan kamar mandi Apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air dan gayung bu Jawab Siti Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya nak Pesan bu guru Adik-adik dalam percakapan ini kita jadi tahu cara menjaga lingkungan sekolah kita agar tetap bersih dan sehat Dari percakapan ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama Apa isi percakapan ibu guru, Dayu dan teman-teman? Ya, isi percakapannya adalah cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Tentunya dengan membersihkan ruang kelas, pekarangan sekolah, kamar mandi juga harus dibersihkan Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan tersebut? Nah tadi yang dibutuhkan ada ember, sikat, air dan gayung Bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan ibu guru, Dayu dan teman-teman? Bagaimana pendapat kalian adik-adik? Nah pendapat Kak Citra, bagus isi percakapan mereka Kita jadi tahu loh cara menjaga kebersihan sekolah Jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan adik-adik? Nah kalau kamar mandi sekolah kalian kotor, kalian bisa segera membersihkannya Atau bisa juga melaporkan kepada petugas kebersihan adik-adik Alangkah baiknya kalau kalian membantu membersihkannya Temukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut ini Nah disini ada tabel lalu ada maknanya Kita akan cari tahu bersama-sama Contohnya disini ada wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air Itu adalah gayung Nah disini sudah ketemu ya kata gayung Yang kedua tempat air berbentuk tabung Apa itu tempat air berbentuk tabung? Ya ember, kita cari kata ember nih dalam tabel berikut ini Ya ini adalah kata ember Ember itu adalah tempat air berbentuk tabung Lalu pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegangan Apa hayo? Ya sikat, coba adik-adik cari kata sikat dari tabel berikut Ya ini adalah kata sikat yang berarti pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegangan Berikutnya ada bacaan cara menjaga kelas agar bersih Mari kita simak bersama-sama Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari adik-adik Jika lantainya berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan Misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi Jadi adik-adik harus membersihkan kelas kalian setiap hari ya Kalau kalian sudah masuk sekolah Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh Hati-hati mengangkat benda yang berat Kaki dan tangan bisa saja terimpit Ketika membersihkan papan tulis Harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung kita Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu sangat penting Adik-adik kalau membersihkan tempat yang lebih tinggi Hendaknya kalian meminta tolong kepada teman kalian Untuk memegangi kursi atau meja yang kalian gunakan untuk alas Lalu ketika kalian mengangkat benda yang berat Juga meminta tolong kepada teman kalian Nah sekarang Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas Mereka menjaga kebersihan kelas bersama Sikap mereka pantas loh untuk ditiru Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas Taukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Nah disini ada gambar contoh kegiatan yang bisa kita lakukan dengan teman-teman kita Yang menunjukkan kebersamaan di sekolah Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Nah dari gambar ini Dayu dan teman-temannya sedang menari bersama Sedang belajar kelompok bersama Sedang bermain peran dalam drama bersama Ini menunjukkan sikap kebersamaan walaupun mereka berbeda Berbeda agama, berbeda suku, berbeda jenis kelamin, berbeda perawakan tubuhnya Tetapi mereka tetap dalam kebersamaan Sikap apa saja sih yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas? Nah sikap kita yang harus kita miliki supaya terwujud kebersamaan di kelas adalah Pertama, saling menghormati walaupun berbeda agama Tidak memasakkan kehendak kepada orang lain Lalu mau berbagi dan saling membantu Mau saling memaafkan kesalahan teman kita Mau mengakui kesalahan dan meminta maaf Itu sikap-sikap yang harus kalian miliki agar terwujud sikap kebersamaan di kelas Aku dan teman-teman selalu hidup rukun di kelas Kami sering belajar kelompok, menari dan bermain peran bersama Kelas yang bersih nyaman untuk belajar Nyaman juga untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan Misalnya untuk latihan melenturkan tubuh Nah adik-adik, apa itu latihan melenturkan tubuh? Latihan ini itu membuat tubuh lentur dan tidak kaku Latihan melenturkan tubuh banyak caranya Misalnya kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan dan persendian pinggang Nah dari persendian leher, kalian bisa melakukan dengan cara Memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan Itu sudah melatih kelenturan persendian leher kita Yang kedua, kalian bisa melakukan kelenturan persendian lengan Memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang Lalu berikutnya ada latihan kelenturan persendian pinggang Dengan cara membungkukkan badan dan meliukkan badan Itu merupakan latihan melenturkan tubuh kita Kalian bisa ya mempraktekannya di rumah kalian masing-masing Nah adik-adik melenturkan tubuh dapat juga dilakukan dengan permainan Misalnya meliukkan badan sambil memegang bola Cara melakukannya berdirilah tegak dengan kaki rapat Pegang bola dengan tangan lurus ke atas Liukkan badan ke kiri dan ke kanan Gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan beberapa detik Itu tadi cara melakukan olahraga kelenturan badan kita Dengan permainan bola Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 2 pembelajaran yang ke 5 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya